Atau kesusahan Nah bagaimana sih seharusnya kita menyikapi bencana-bencana yang terjadi Nah kita lihat Begitu tabah Bapak ini Untuk lebih jelasnya mari ikuti obrolan kita Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bapak Pakci, rumah Pakci ini salah satu Pakci salah satu korban dari Lumpur Labindo ini ya Bener deh Rumahnya tenggelam, sebelum mana Pakci? Ya gak tau deh, sudah penuh air gitu kok Oh iya Kalau boleh tau nama Pakci sih Pakci? Nama saya Abdullah 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 apa artinya Pakci? Abdullah artinya awan bengi duduk-duduk di musola Pakci ini ngobrol soal bencana-bencana yang terjadi nih Pakci Tapi Pakci kan kelihatan begitu tabah ini menghadapi cobaan-cobaan seperti ini Gimana sih Pakci caranya menyikapi berbagai bencana yang terjadi seperti ini Pakci? Kita mesti telanjang Mas Dan benar-benar bersih Sucilahir dan di dalam batin Tengoklah ke dalam Sebelum kita bicara Singkirkan debu yang masih melekat Singkirkan debu yang masih melekat Maaf Pakci ini kan orang lain ini sementara itu Merasa sedih karena mendapatkan bencana seperti ini Sebab memang bencana ini kakaknya gak pernah ada tintinya gitu Pakci Anugrah dan bencana adalah kehendaknya Kita mesti tabah menjalani Hanya cambuk kecil agar kita sadar Adalah dia di atas segalanya Adalah dia di atas segalanya Pakci sepertinya negara kita ini gak pernah berhenti di terpat bencana ini Pakci Dari mulai tanah longsor, kempah bumi, gunung meletus, banjir bandang dan lain-lain Pakci Bukan hanya itu Mas Anak menjerit-jerit Asap panas membakar Lahar dan badai Menyapu bersih Karena memang ini kita sedang dihukum oleh Tuhan Barangkali Pakci Ini bukan hukuman Hanyalah satu isarat Bahwa kita masih banyak berbenah Hohohoho Bahwa kita mesti banyak berbenah Memang kalau kita kaji lebih jauh Dalam kekalutan Masih banyak tangan yang tega berbuat nista Pakci Hohohoho Masih banyak tangan yang tega berbuat nista Bung Arun Silahkan Bung, dilanjut Bung Sebelah saya ini ternyata Ustadz Ebit Bung Terima kasih